Petugas gabungan BNN, TNI Polri, dan Satpol PP mencabut ratusan batang pohon kathidon yang tumbuh subur di sebuah vila kawasan wisata puncak Cisarua, Bogor. Pohon yang dilarang karena mengandung zat narkoba ini langsung dibawa petugas gabungan untuk uji laboratorium. Bagi warga, tanaman kathidon mempunyai nilai jual yang tinggi. Biasanya untuk dijual dan dikonsumsi oleh wisatawan asal Timur Tengah. Antisipasi penyebarannya, Badan Narkoba Nasional Kabupaten Cianjur terus mengawasi peredaran dan penanaman pohon kathidon di wilayah puncak. Sebetulnya informasi kan mulai dari jamannya Raffi Ahmad dulu, tapi tetap kita antisipasi karena wilayah puncak kan satu dingin, sejuk, sehingga mungkin pohonan kathidon ini lebih berkembang di wilayah-wilayah itu. Jamannya kita antisipasi agar untuk wilayah Cianjur bersih dari narkoba. Tanaman khat mengandung zat kathidon dan masuk narkotika golongan tiga. Bagi pengguna, efek yang dihasilkan dapat meningkatkan stamina, hiperaktif, dan menimbulkan rasa tidak mengantuk dan lapar, seperti efek yang ditimbulkan narkotika jenis lainnya. Tanaman ini terkenal pada tahun 2013 lalu, saat dikonsumsi oleh artis Raffi Ahmad. Mugi Satria, Dedy Jumhana, melaporkan untuk NET.